Lengkap dihadiri oleh seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Cilegon. Rapat paripurna DPRD Kota Cilegon dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD tentang laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ Kota Cilegon tahun 2023 berlangsung kondusif yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cilegon, Isromi Roj. Dalam rekomendasinya, DPRD Kota Cilegon melampirkan sebanyak 27 rekomendasi kepada pemerintah Kota Cilegon, yang langsung direspon oleh Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian yang hadir pada paripurna tersebut. Dalam sambutannya Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian mengapresiasi kinerja DPRD Kota Cilegon dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon. Heldi menyadari pembangunan merupakan suatu hal yang kompleks sehingga dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang solid antara pemerintah Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon, serta segenap unsur terkait. Proses pembangunan yang kompleks ternyata membutuhkan komitmen kita bersama sebagai penyelenggaraan pemerintah untuk memuatkan integrasi sebagai sektor pembangunan yang dilukung oleh keberlanjutan program-program pembangunan yang tepat sesarang. Seluruh perayaan pencapaian pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPC Kota Cilegon tahun 2003 tentu saja bukan peran pemerintah Kota Cilegon semata DPRD telah menetapkan sebuah rekomendasi dan capetan sebagai perwujudan check and balance yang saling bersinergi dan melengkapi antara wali kota sebagai pimpinan pemerintah daerah dengan DPRD sebagai presentasi masyarakat. Selanjutnya kita membuat komitmen pelaksanaan pembangunan 2024 dan lanjutkan menyiapkan rencana kerja pembangunan tahun 2025 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan keuntungan masyarakat. Diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Nurotul Uyun melalui pembahasan penitia khusus telah disusun 27 rekomendasi DPRD yang telah diparipurnakan. Rekomendasi tersebut tidak lain adalah perwujudan fungsi kontrol DPRD terhadap penyelenggaran pemerintahan di Kota Cilegon. Ditambahkan Uyun, adapun dari rekomendasi yang disampaikan ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian yakni terkait PAD dan juga penanganan angka pengangguran dan kemiskinan yang perlu menjadi konsen pemerintah Kota Cilegon. 27 rekomendasi itu sebenarnya ada beberapa item yang bisa kita klasifikasi yang pertama terkait dengan pendapatan asli daerah. Kita tahu bersama bahwa saat ini memang capaian dari pendapatan asli daerah Kota Cilegon mengalami penurunan atau belum mencapai 100% sehingga kemudian Panitia Khusus dalam hal ini Panitia Khusus RKBC memberikan salah satu rekomendasi yang pertama adalah agar pemerintah daerah melakukan upaya optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah agar kemudian bisa mendapatkan peningkatan penambahan yang signifikan dan bisa dapat dimaksimalkan dalam pembangunan di Kota Cilegon. Yang kedua juga terkait dengan masalah pengangguran di Kota Cilegon. Kita tahu bersama bahwa angka yang dicapai saat ini adalah angka yang sudah mengalami penurunan. Kami mengapresiasi itu dan kami memberikan dukungan agar kemudian angka-angka tersebut tidak tersaji secara kuantitatif saja tapi juga betul-betul menjadi angka-angka yang tercermin dalam pengurangan pengangguran bagi masyarakat Kota Cilegon. Nurhotul Uyun berharap dengan penyampaian rekomendasi yang telah diparipurnakan dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Cilegon guna meningkatkan potensi-potensi yang ada di Kota Cilegon. Tanti Nurhotimah, Reno Fitriadi, Tim Liputan Banten TV dari Cilegon memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.